Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Alhamdulillah dengan izin Allah kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan Nikmat sehat, nikmat iman Islam Sehingga kita bisa menjumpa selalu kembali Dengan pulang yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah SWT Tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW Keluarga beserta sahabat Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat Amin Allahumma amin Izinkan saya gaisan amat para madid ya Untuk menyampaikan kultum dengan judul Kegembiraan yang diperoleh oleh orang-orang yang berkuasa di bulan suci Ramadan ini Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia Baginda Rasulullah SAW Memberikan sebuah informasi singkat, padat dan berisi Yang dapat menginspirasi umat hingga menjadi ilmu yang bermanfaat Dari dunia sampai ke akhirat Rasulullah SAW dalam hadisnya Liso ini farhatani farhatun inda fitri Wa farhatun inda liko irobih Hadis riwayat muslim Liso ini farhatani ada dua kekembiraan Dua kesenangan dan dua kebahagiaan Yang didapati oleh orang-orang yang berkuasa terutama di bulan suci Ramadan ini Kegembiraan yang pertama kata Rasulullah SAW Farhatani inda fitri Umatku akan senantiasa bergembira Cernyati wajahnya, senang di hatinya Manakala ia ingin menyentap bidangan berbuka Bisa kita bayangkan kurang lebih selama 13 jam Kita menahan lapar dan haus Lapar sangat membuat perut kita melilit Haus sangat membuat penggorokan kita kering Tapi pada akhirnya di saat betul ditabukan Anzan berkumandang tanda berbuka tiba Di saat dan detik itulah Pada saat itu semua orang-orang yang berkuasa Di detik itu memancarkan keceriaan di wajahnya Kesenangan di hatinya Dikala ia ingin menyentap bidangan berbuka Dan kata-kata yang pertama kali keluar Dari lisan orang-orang yang berkuasa adalah Alhamdulillah Kemudian kata Rasulullah SAW Kegembiraan yang kedua Yang didapati oleh orang-orang yang berkuasa Di bulan cuci Ramadan adalah Wafar khotun inda liko irobih Di saat dia berjumpa dengan Allah SWT Mereka menghidupkan malam-malam Ramadan Dengan beragam kebaikan Saudara-saudara ku sekalian Sadari Kehidupan kita di dunia ini Begitu singkat Dunia yang saat ini kita tempat Hanyalah alam yang sementara Sekedar mampir sekejap mata Mau tidak mau Suka atau terpaksa Kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini Oleh karena itu Bagi mereka orang-orang yang memanfaatkan kehidupan Dengan sebaik-baiknya Terutama di bulan cuci Ramadan ini Di saat dia melakukan amalan Ada Itulah yang akan dia dapati Oleh karena itu Mari sama-sama memanfaatkan Ramadan ini Dengan sebaik-baiknya Jangan pernah kita sia-siakan Jangan sambil lalu begitu saja Mari manfaatkan Ramadan ini Dengan melakukan amalan dan ibadah sebaik-baiknya Karena tidak kemungkinan Bisa jadi loh Ramadan tahun ini yang kita jalani Menjadi Ramadan terakhir buat kita semua Mudah-mudahan Kultum singkat ini Insya Allah Dapat menginsiprasi kita Untuk menjalani ibadah ke depannya Sehingga Lebih bersemangat lagi Mohon maaf Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan Wabilahi Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton